PEMKAP SIDOWARJO Mereka meminta agar harga yang ditawarkan oleh PEMKAP SIDOWARJO lebih rasional karena tanah dan bangunan mereka berada di jalur utama menuju kota SIDOWARJO sehingga mereka meminta agar tanahnya dihargai sekitar 10 juta per meternya. Kita cuma harga aja sebetulnya. Kalau misalkan harganya itu setelah yang kita mau, kita nggak keberatan. Maksudnya kan kita ini kan deket jalan raya. Nah, terus apa namanya, akses jalan di mana-mana, tempat sentra perekonomian. Masa ya dihargai nggak sampai 4 juta per meter, kan nggak masuk asal. Daerah yang terdampak pembuatan jalan frontis route ada di delapan desa di tiga kecamatan. Di antaranya kecamatan Waru, Kedangan, dan Buduran. Tahap pertama yang sudah selesai ganti ruginya sekitar 23 bidang, tahap kedua 35 bidang, 14 di antaranya setuju, dan sisanya tidak setuju dengan alasan harganya relatif murah. Mujianto Primadi, JTV